Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Jumpa lagi kita Sekarang kita berada di bab 2, sejarah kata 5, 2.4 Pindaan Perlembagaan Persekutuan Kita sudah belajar banyak pasal Perlembagaan Persekutuan di video yang sebelum ini Ini pula muncul perangkatan baru yaitu pindaan Apa maksud pindaan? Mungkin pindah Pindah ini maksudnya macam ubah suai Ubah suai, perlembagaan Persekutuan Dipindah, dalam bahasa undang-undang dipindah Bukan pindah, kalau pindah ada hedge itu kan Itu pindah itu maksudnya dari satu tempat, satu tempat Kalau yang ini pindaan, itu adalah dia dianggap sebagai ubah suai Oke, undang-undang yang sudah ada kita ubah suai sedikit Itu maksudnya pindaan Jadi, 1957 Jadi, asaslah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 Jadi, asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 Jadi, sebelum itu Persekutuan Tanah Melayu kan Tidak masuk Sabah, Sarawak kan Jadi, dipanggil sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Tapi, bila sudah berlaku pembentukan Malaysia 16 September 1963 Negara Sabah, Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu Empat identiti ini Oke, menjadi satu Gabung menjadi satu Dinamakan sebagai Persekutuan Malaysia Jadi, bila ada wujud negara Persekutuan Malaysia Maka, wujudlah juga Perlembagaan Persekutuan Malaysia Oke, Malaysia Jadi, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ada Oke, Sabah, Sarawak pun ada kan Tadi itu Jadi, bila digabungkan Jadilah Perlembagaan Persekutuan Malaysia Oke, sampai lah sekarang yang masih kekal Jadi, pindaan Perlembagaan ini Dilakukan bertujuan menyesuaikan peruntukan negeri baru Kedalam Perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia Ada, maksudnya Mereka cuba untuk adjust lah Supaya, apa, matching Oke, Perlembagaan ini Sebab, dia berbeza kan Lain tempat, lain dia punya undang-undangan Oke, jadi Terdapat beberapa pindaan Perlembagaan utama dilakukan pada 1963 dan 1965 Melibatkan struktur Mahkamah Atasan dan Pemisahan Singapura Jadi, diubah lah Oke, Mahkamah Atasan dan juga Pemisahan Singapura Oke, ini kita tengok 1963 Oke, apa yang berlaku 1963 Oke, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dipindah selepas pembentukan Malaysia Ya, jadi pindaan yang dibuat adalah dengan cara memasukkan kelosa baru Oke, kelosa itu macam Bilang orang ayat termah Oke, baru Oke, dalam bahagian tertentu bagi menyesuaikan dengan keperluan semasa Oke, terdapat tiga perkara utama yang berlaku dalam pindaan Perlembagaan 1963 Itu struktur Mahkamah Atasan Pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo Dan juga jawatan yang di Pertuan Negeri Oke, kita tengok Apa yang berubah di sini ya Apa yang sebelum ini tidak ada Tiba-tiba dia ada Oke ya, dalam Perlembagaan 1963 Oke, jadi Struktur Mahkamah Atasan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 Menetapkan struktur Mahkamah Atasan Mengikut model Mahkamah Tinggi England Yang membagikannya kepada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan Oke Mahkamah Atasan Dan Mahkamah Rayuan Dua lah Ini maksudnya dua mahkamah ini yang mahkamah tertinggi Dalam Perlembagaan Malaysia Jadi kita tiru daripada England Dan apabila Malaysia dibentuk Mahkamah Atasan diwujudkan Yaitu Mahkamah Persekutuan Oke Mahkamah digelar sebagai Mahkamah Persekutuan Tiga buah Mahkamah Atasan diwujudkan Yaitu di Persekutuan Tanah Melayu Di Sarawak dan Sabah Serta di Singapura Oke Di Semenanjung Di Borneo Sama di Singapura Jadi Mahkamah Persekutuan boleh mendengar Mana-mana persoalan Perlembagaan Dan pertikaian antara Kerajaan Persekutuan Dan Kerajaan Negeri Contoh lah tiba-tiba kan Berlaku pertikaian Pemimpin contoh di Sabah Dia cakap Ini bidang kuasa negeri Kami boleh Kami berkuasa buat Undang-undang begini Kami berkuasa dalam bidang ini Lepas tu Yang orang dari Persekutuan pun cakap Ini adalah bidang kuasa Persekutuan Bergaduh di situ kan Mungkin pasal tanah ke Berebut kayu balak ke apa kan Jadi Mereka boleh bawa Kes ini Kepada Mahkamah Persekutuan Nah mereka yang Membicarakan Menjustifikasikan Membuat Keputusan Oke Siapa betul Siapa yang salah Oke Itu Mahkamah Persekutuan Alright Dan Yang kedua Yaitu Pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo Jadi 63 ini Dibuat Mahkamah Tinggi Borneo Sebelum ini ada Mahkamah Tinggi Malaya kan Itu di Malaya saja Oke Tapi bila sudah Pembentuk Bentuk Malaysia 1963 Mereka wujudkan Mahkamah Tinggi Borneo Jadi Mereka lah yang urus Soal kehakiman di Sarawak Dan Sabah Oke Jadi ada ketua hakim Borneo Dan ada ketua hakim Malaya Jadi Sebelum ini Kota hakim Malaya saja Tapi bila bentuk Malaysia Oke Adalah ketua hakim Borneo Pusatnya dimana Di Kucing Sarawak Alright Jadi sekarang dia punya jawatan itu Nama dia ketua hakim Sarawak Sarawak dan Sabah Oke Dan yang ketiga Yaitu Yang berlaku 1963 Ialah Jawatan yang di Pertuan Negeri Oke Jadi Bila Pembentukan Malaysia Oke Sabah dan Sarawak Diketuai oleh yang di Pertuan Negeri Yang dilantik oleh yang di Pertuan Agong Jadi Sabah dan Sarawak Oke Sebelum ini Melaka dan Pulau Pinang kan Tidak Mereka ada Yang di Pertua juga Jadi bila Pembentukan Malaysia Sabah dan Sarawak Terlibat juga Oke Jadi Sabah dan Sarawak Diketuai oleh Yang di Pertua Negeri Oke Kalau Dikular sebagai TYT Oke In English His Excellency Oke Jadi Kalau di Sabah ini Masih lagi 7 hari Sudah 10 tahun Oke Menjadi Tuan yang terutama Negeri Sabah Oke Kalau di Sarawak Siapa Taib Mahmud TYT Taib Mahmud Oke Jadi Jadi Kalau di negeri yang ada Sultan Ada Raja Kita ada Sultan lah kan Oke Kalau di Sabah Sarawak Kami ada TYT Kalau di Sabah Ketua Tertinggi Pemerintah tertinggi Negeri kami Sabah Tuan yang terutama Oke Siapa yang lantik TYT ini Oke Yang di Pertuan Agung Selepas nasihat Daripada Perdana Menteri Ketua Menteri Oke Agung yang Lantik Right Dan Dalam menjalankan tugasnya Yang di Pertuan Negeri Perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi Bagi Negeri Sarawak Dan juga Kabinet Negeri Bagi Sabah Oke Kalau di Sarawak Dipanggil sebagai Majlis Tertinggi Tapi kalau di Sabah Dipanggil sebagai Kabinet Negeri Tapi sebenarnya Fungsinya sama juga Oke Sama juga Mereka yang menguruskan Oke Menjalankan tabiran Di peringkat negeri Jadi TYT ini Ada tugasnya Khas Yang tersendiri Tapi Mengikut Nasihat Daripada Majlis Tertinggi Atau Majlis Apa Ataupun Kabinet Negeri Sabah Kalau di Sabah Kami panggil Kabinet Negeri Oke Kenapa namanya lain Oke Kenapa Sarawak Dipanggil Majlis Tertinggi Sebab Sejarahnya lah Dulu Zaman di Sarawak Zaman Brok Dipanggil sebagai Majlis Tertinggi Sabah Zaman SBUB Dipanggil Kabinet Negeri Tapi Dikekalkan Dikekalkan Sampai Sekarang Jadi Walaupun sama Tapi Namanya Berbeza Oke Jadi itu yang berlaku 1963 Selepas Membentukan Malaysia Ada banyak Lain yang berubah Tapi yang Yang penting Dalam sejarah ini Ini tiga Yang penting Oke Mahkamah Dan juga Jawatan Yang Pertua Negeri Oke All right Baru dimasukkan 1963 Baru dimasukkan Di dalam Perlembagaan And then Seterusnya 1965 Oke 1965 Oke Tunggab Nur Rahman Oke Telah selaku Perdana Menteri Pertama Bawa usul pindaan Perlembagaan Yang dinamakan sebagai Pindaan Singapura Di Parlimen pada 7 Ogos 1965 Jadi Parlimen telah Meluluskan usul ini Yang membolehkan Singapura Keluar daripada Malaysia Oke Singapura lulus Sebahagian daripada Malaysia 57 sampai 65 Jadi Di Parlimen Tunggab Nur Rahman Cadangkan Singapura Mulai keluar Daripada Persekutuan Malaysia Jadi Ahli Parlimen pun Setuju Majoriti Ahli Parlimen Setuju Jadi Bila Parlimen Sudah setuju Ia dijadikan Sebagai apa Jadi dimasukkan Dalam Perlembagaan Jadi kita mesti ikut Jadi Singapura pun Keluar daripada Persekutuan Malaysia Dan Singapura Menjadi negara sendiri Negara kecil sendiri Oke Jadi Apa-apa yang berkaitan Dalam perlembagaan Dalam perlembagaan Sekutan Tanah Melayu Dan yang lepas itu Merdeka Bentuk Malaysia 63 Apa-apa yang berkaitan Dengan Singapura Semua dimansuhkan Itu maksud Dipindah Boleh diadakan Boleh dimansuhkan Itu maksudnya Pindahan Jadi 1965 Singapura Oke Keluar Jadi negara sendiri Jadi apa-apa yang berkaitan Dengan Singapura Contohnya Immigration Keuangan Hubungan luar Pertahanan Apa sebuahnya Diputuskan Putus hubungan Tidak sudah dalam Perlembagaan Belaysia Tidak kaitan Sudah kita Dengan Singapura Oke Jadi Tidak gambar Tidak Abdul Rahman Mengadiri Persidangan Akbar Bagi menerangkan Kepada wartawan Tentang Perkara yang menyebabkan Pemisahan Singapura Oke Daripada Gagasan Belaysia ini Kenapa Singapura keluar Itu kamu kaji sendiri Kemudian Kita belajar Sebenarnya sudah belajar kan Apa sebabnya Ini Sensitive sikit Ini berkaitan dengan Politik Oke Pemisahan Singapura Sebab itu Singapura itu Dia menjadi sebuah negara Yang kecil Sebenarnya Singapura Sebenarnya Dulu adalah Sebagian daripada Tanah Melayu Oke Jadi Kesimpulannya Oke Perlembagaan Merupakan Undang-undang tertinggi Dalam negara Siapapun Ikut perlembagaan Dari Libertan Agung Pegawai Kerajaan Pernah Menteri Semua Orang-orang biasa Siapa-siapapun Oke Even orang asing Yang berada di Malaysia pun Mereka pun tertakluk Kepada perlembagaan Oke Undang-undang negara Tidak ada Siapa yang boleh langgar Siapa yang melanggar perlembagaan Dia kenakan hukuman lah Hukumannya pun Mengikut apa yang tertulis Dalam perlembagaan Contohnya Dada Oke Apa hukumannya Dia Mengedar dada Kalau ikut perlembagaan Oke Gantung sampai mati Mungkin boleh dipindah Penjara seumur hidup Jadi Siapa yang pindah Oke Siapa yang mansu Undang-undang itu Itu adalah tugas Parlimen Siapa itu Parlimen Itulah wakil rakyat Yang dipilih Bagaimana mereka dipilih Melalui pilihan Rakyat Kita amalkan demokrasi Oke And then Negara kita mengalami pindaan Oke Dua kali Yang pindaan yang besar lah Oke 63 dan juga 65 Sebenarnya setiap tahun Ada undang-undang yang dipindah Setiap tahun ada Oke Ada yang perlu Ada yang dimansuhkan Yang undang-undang yang dulu Sudah tidak relevan Contoh lah macam sekarang kan Macam dulu kan Saman 300 Kan Oke Kalau jalan raya Standard lah 300 kan Mungkin kerajaan mau pindah Ke sini naik Pergi seribu Oke Itu Pindah juga Tapi harap-harap tidak lah Kan Banyak waktu seribu Oke And then Selepasnya Yang terakhir Oke Jadi kita ni Kita punya Perlembagaan Malaysia Kita gabung Ciri tradisional Dan juga modern Dan saling melengkapi Antara satu sama lain Oke Jadi Kita sudah belajar Sejarahnya Kita sudah belajar Kegunaannya Siapa Bila Apa yang berlaku Apa yang berubah Apa yang tidak berubah Itu kita belajar Jadi ini adalah Asas kepada Perlembagaan Malaysia Kita belajar ni Oke Jadi sebagai rakyat Malaysia Kita sebenarnya wajib Faham Perlembagaan Negara Kita Jadi ini subjek sejarah Kita belajar Sejarah Perlembagaan Bagaimana boleh wujud Undang-undang begini Bagaimana boleh wujud Undang-undang Oke Nanti kamu Kalau kamu Dewasa nanti Kamu belajarlah Contoh kamu kerja dalam Mungkin kamu kerja dalam Bidang pertahanan Kamu jadi askar Kamu faham Kamu kena faham Perlembagaan dalam bidang pertahanan Oke Kamu Jabatan tanah dan ukur Bagaimana Tanah Oke Pengurusan tanah Kamu belajar undang-undangnya Oke Kesihatan Bagaimana undang-undang dalam kesihatan Apa yang boleh Apa yang tidak boleh Oke Kalau kita langgar Apa hukumannya Jadi Kalau orang yang kerja loya Dia kena faham semualah Oke Dia kena faham lah semua Kan Dia kena baca lah Contohnya dia dapat kes Berkaitan dengan Apa Perebutan tanah Dia kena belajar lah Perlembagaan tentang tanah Undang-undang tanah Dia kena kaji Oke Bagaimana untuk membela Oke Contohnya dia pegang bela kan Bagaimana untuk mendakwa Kalau dia Pendakwa raya Jadi Ini basicnya Jadi Perlembagaan ini adalah Suatu bidang yang sangat luas Sangat besar Banyak benda kena dibaca Banyak benda kita kena Faham Dan kita kena Tafsirkan Oke ya Terutamanya orang yang kerja Sebagai penggantian kuasa Undang-undang ini Banyak dia kena baca Jadi kita yang Level yang SPM ini saja Kita belajar dia punya sejarah Saja Oke Siapa Bila Dimana Apa yang berlaku Itu saja Oke ya Insya Allah ada rezeki Kamu akan belajar Lebih mendalam lagi Tentang Perlembagaan Malaysia Ini baru Sikit-sikit Sikit-sikit Kita belajar tentang Perlembagaan Banyak lagi sebenarnya Oke Tentang perlembagaan ini Yang boleh dihuraikan Panjang lebar Oke itu saja Daripada saya Harap kamu faham Tajuk ini Setel bab 4 Oke jadi kita Oke kita ingat balik Apa yang kita belajar Di 2.1 Latar belakang Sejarah perlembagaan Peskutuan Asas pembentukannya Oke bila Kita selalu belajar Dan yang kedua Oke 2.2 Sejarah penggubalan Perlembagaan Peskutuan Oke Daripada Surah Lodrid Tadi itu kan Oke Dari 1877 1957 Sampai merdeka And then Ciri utama perlembagaan Peskutuan Tradisional Dan modern Oke dan yang terakhir tadi Oke kita belajar Oke pindaan Perlembagaan Peskutuan 63 dan 65 Jadi settle bab 2 Pasal perlembagaan Sahaja Oke guys Jadi Untuk video akan datang Oke kita akan belajar Lagi Oke Di bab 3 Oke Apa yang kita belajar Di bab 3 nanti Raja berperlembagaan Dan demokrasi berparlimen Tadi kita selalu sebutkan Raja berperlembagaan Demokrasi berparlimen Kita tidak hurai secara detail Jadi di bab 3 ini Kita hurai Secara detail Apa itu raja berperlembagaan Apa itu demokrasi berparlimen Nah bagaimana Oke apa Kenapa Dan bagaimana kita melaksanakannya Oke Itu saja dari saya Harap kamu faham Kita jumpa lagi nanti Di bab 3 Bye bye